Di sini Pak Penas pada waktu itu sudah minta bagaimana LKTP itu menjadi marketplace seluruh produk-produk dalam negeri dan kemudian pembelinya adalah bersumberkan dari APBN dan APBD di seluruh Indonesia. Jadi dengan demikian kita bisa kontrol gitu. Dan dengan AI yang kita bisa kembangkan kita bisa tahu mana sih yang barang-barang yang sering-sering gitu. Lalu kalau sifatnya itu diimpor, kenapa? Dan ini bisa menjadi informasi untuk industri di dalam negeri dan seterusnya. Dan kemudian kita bisa menurunkan. Nah, jadi kalau yang lain bisa punya 2 juta, 3 juta ya saya tak perlu sebut misalnya paket PCP itu LKPP harusnya bisa jadi lebih jutaan lagi. Jadi dulu Pak Penas sudah minta paling nggak 1 juta setahun pertama yang berikutnya naik 2 juta. Kalau bisa sampai 5 juta bahkan 10 juta macam produk. Kalau itu sudah ada, saya kira kita akan lebih tahu dan penghematan itu akan terjadi dalam belanja barang dan jasa.